VTBB Belal Muhammad akan terus mengikuti jalannya perebutan gelar kelas Welter di UFC 296 dengan rencana untuk menantang pemenangnya pada tahun 2024 Saat ini, Belal Muhammad memegang 10 pertarungan tak terkalahkan secara beruntun termasuk 1 no contest dengan juara bertahan Leon Edwards Belal Muhammad mendapatkan tempatnya sebagai penantang nomor 1 di divisi tersebut setelah mengalahkan Gilbert Brands di UFC 288 pada bulan Mei kemarin Namun baru-baru ini, CEO UFC, Dana White mengisyaratkan bahwa Muhammad akan melakukan pertarungan lagi sebelum akhir tahun sementara Edward bersiap menghadapi Colby Covington pada bulan Desember Meski begitu, manajer Belal Muhammad, Ali Abdelaziz tetap yakin bahwa sesuatu akan terjadi di akhir tahun nanti Dana White adalah seorang promotor dan apapun yang dikatakan dana Saya akan simpan Dana menjanjikannya perebutan gelar Saya akan menutup mata dan tidur nyenyak Dana selalu menepati janjinya Belal adalah pesaing nomor 1 Ini prediksi saya Saya yakin sesuatu akan terjadi pada 16 Desember Saya yakin Belal Muhammad akan pergi ke sana dan saya yakin Belal Muhammad akan menjadi juara kelas Welter UFC Sekalipun itu tidak terjadi, tidak apa-apa Kedua orang ini bertarung, pemenangnya akan melawan Belal Muhammad Tidak ada hal lain yang masuk akal baginya, bahkan pertarungan dengan Kamaru pun tidak Itu bukan karena masalah finansial, tetapi sekarang Kamaru adalah petarung kelas menengah Belal Muhammad selalu menjadi pesaing nomor 1 Itu bukanlah mungkin melawan orang ini, mungkin melawan orang itu Tidak, itu adalah penantang nomor 1 dan dia adalah yang berikutnya untuk meraih gelar juara Karena saya percaya apapun yang dikatakan Dana White Saya percaya Kata Ali Abdelaziz Terima kasih telah menonton!